Yoav Gallant sebagai Menteri Pertahanan Israel, mengklaim pasukan IDF bisa membuat Lebanon kembali ke zaman batu jika perang antara Israel dan Hezbollah meningkat. Ia mengatakan Israel tidak ingin perang terjadi. Namun pihaknya bersiap untuk setiap kemungkinan yang terjadi. Gallant menegaskan pemerintahnya lebih memilih solusi diplomatik di perbatasan Israel dan Lebanon. Hal itu dikatakan Gallant saat berkunjung ke Amerika Serikat, Rabu 26 Juni 2024. Sementara itu Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Pentagon mendesak Gallant mengedepankan diplomasi dengan Lebanon. Austin menyebut provokasi yang dilakukan Hezbollah mengancam akan menyeret rakyat Israel dan Lebanon ke dalam perang yang tidak mereka inginkan. Perang tersebut akan menjadi bencana bagi Lebanon, dan akan sangat menghancurkan warga sipil Israel dan Lebanon. Gallant mengatakan bahwa Israel berada di persimpangan jalan yang akan berdampak pada seluruh Timur Tengah. Gallant juga mengatakan bahwa ia berdiskusi dengan para pejabat senior AS mengenai proposal, sehari setelahnya, untuk tata kelola Gaza pasca perang. Rencana ini akan mencakup warga Palestina setempat, mitra regional, dan AS. Namun hal tersebut akan menjadi proses yang panjang dan rumit. Terima kasih telah menonton!